hai 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 agak mendekat kameramen Coba kameraman 2-4-4-4 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tuh para sahabat subscriber dimanapun kalian berada semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya doakan saya dan sahabat senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang yang zolim amin amin ya rabbal alamin jadi malam hari ini sahabat dan Rajo sudah berada di suatu tempat dimana lokasi ini katanya sahabat ya sering terjadi suatu penampakan-penampakan ada itu sering ada gangguan-gangguan gaib nah jadi malam hari ini dan Rajo akan datangi lokasinya mudah-mudahan penelusuran malam hari ini berjalan dengan lancar dan dan Rajo juga mohon doanya kepada sahabat-sahabat semua atas doa sahabat-sahabat semua setiap penelusuran atau penarikan benda pusaka di channel dan Rajo official berjalan dengan lancar dan untuk para sahabat subscriber dimanapun kalian berada dan juga untuk sahabat yang baru bergabung di channel dan Rajo jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya sahabat ya dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak tertinggal video-video penelusuran penarikan dan Rajo berikutnya mungkin hanya itu saja sahabat ya Oh mungkin kita lanjut saja ya Bismillahillazhi layadurku asmi sayfilar diwalafis sama wawas sami ul-anim jadi sahabat disini sering ada penampakan sudah itu ada sosok siluman yang sering mewujudkan karena lokasi ini tidak jauh dari perkampungan sahabat tidak jauh dari perkampungan namun disini ada yang suka deres kelapa ya sahabat ya deres kelapa itu buat ngambil airnya deres kelapa udah itu buat gula merah mungkin sahabat-sahabat yang tahu mungkin pernah lihat ya proses pembuatan gula merah sahabat nah jadi disitu mereka manjat pohonnya dulu habis manjat pohonnya kemudian pelepah atau buah kelapa itu yang sebelum dia menjadi buah atau kembang dia diikat pakai plastik terus dipotong karena ada air yang netes dikasih wadahnya nah itu mereka mengatakan sering terjadi sahabat sering terjadi ada penampakan gangguannya bahkan oh seringkali gangguan-gangguan gitu kan udah itu tambah lagi sahabat mereka ini kan kalau kerjanya itu dari kalau kerja itu kan pagi ya dari jam setengah 6 sampai jam 10 siang siang udah itu sore itu dari jam 5 sore sampai kadang habis isa gitu baru selesai manjatnya sahabat karena panjatannya banyak nah disitulah mereka sering ini apa terjadi sering menampak sering wujud gitu kan dan auranya juga dan Rajo merasakan sahabat sangat kuat sekali aura negatifnya sahabat jadi buat kameramen jangan lupa ya hati-hati tetap solawatnya coba kameramen ini pohon kelapanya ya sahabat ya ini pohon kelapa yang suka dideres oleh warga ya coba disorot kameramen ya itu ada remosnya juga di atas coba kita akan langsung lebih dalam lagi sahabat jadi dan Rajo akan coba untuk interaksi dulu sahabat ya bismillahillazi li yaduro bismillahillazi li yaduro bismillahillazi li yaduro selamat menikmati 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 ini gagangnya kepalanya ular naga ini ini tadi sudah dangrajo pegang buntut cambuknya ini sudah dipegang cuma terlempar dia ini energinya masih tersisa sedikit alhamdulillah ini berkat doa dari sahabat-sahabat semua dangrajo bisa melakukan penelusuran ini sampai menghasilkan pusaka cemeti ini sahabat ya mungkin hanya itu saja sahabat ya dangrajo mau istirahat dulu energinya sangat terkuras seperti tersedot pusaka ini melawan yang menjaga pusaka ini tadi sosok ular tadi ya besar sekali sahabat agresif lagi energinya sangat kuat sekali sehingga dangrajo harus seperti inilah keadaannya sahabat ya energi terkuras habis mungkin dangrajo mau istirahat dulu buat sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel dangrajo jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya sahabat ya agar sahabat-sahabat semua tidak tertinggal video-video penelusuran atau penarikan dangrajo berikutnya sahabat ya dan buat sahabat-sahabat semua yang sudah mendoakan dangrajo setiap lakukan penelusuran atau penarikan benda pusaka berjalan dengan lancar terima kasih banyak mungkin hanya itu saja akhiru kalam wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati